Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Mardatila Di video kali ini aku akan berbagi resep ayam bumbu hitam khas Madura Sebelumnya aku udah pernah share resep bebek Madura Tapi banyak banget temen-temen yang komen dan request untuk aku bikin yang versi ayamnya Ternyata bikin yang versi ayamnya juga gak kalah enak loh Rasanya enak banget bumbunya itu meresap ke dalam ayamnya Terus bumbu hitamnya bener-bener bikin nagih Buat yang penasaran langsung aja ya ikutin terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa seperti biasa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah Bantu channelku agar terus berkembang Bahan-bahan yang kita butuhkan disini aku udah siapin 1 ekor ayam kampung Temen-temen boleh pakai ayam boiler kalau mau sesuai dengan selera aja ya Gak masalah rasanya akan tetap sama dan tetap enak Kemudian untuk bumbunya masih sama seperti bebek bumbu hitam sebelumnya Disini aku pakai 10 siung bawang merah, 20 siung bawang putih, 10 buah cabai keriting, cabai rawit secukupnya kalau suka pedas boleh dibanyakin Lalu ada asam jawa sekitar 1 sendok teh, 2 butir kemiri, 1 jempol lengkuas, 1 ruas kunyit, ini kunyitnya kecil jadi terlihat 2 ya Lalu ada 1 ruas jahe Dan ada 10 lembar daun jeruk serta 2 batang serai ya temen-temen Lalu aku siapin juga 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica butiran, 1 sendok makan garam, dan 2 sendok teh kaldu jamur Untuk resep lengkap aku akan tulis di deskripsi ya Langkah pertama aku mau potong-potong dulu semua bumbunya karena ini lumayan banyak Biar nanti pas di blender itu semuanya halus merata ya temen-temen Untuk serehnya kita blender juga ya, kita ambil bagian putihnya Nah oke disini aku mulai blender, aku blender juga bareng dengan daun jeruk tapi buang tangkainya ya agar tidak pahit Blender semua bahan, kemudian kasih sedikit air biar mempermudah prosesnya Lalu kita blender sampai halus Oke disini aku blender ya Kalau udah halus bumbunya sekarang siapin panci Nah disini untuk pancinya aku pakai dari ID Live ya temen-temen Ini bagus banget buat ngukup-ngukup gitu Untuk link pembelian aku akan taruh di deskripsi ya Kita tata semua ayamnya, kemudian kita masukin bumbunya tadi yang sudah kita blender Nah seperti ini Disini benar-benar gak ada bumbu tambahan atau bumbu rahasia ya Dan aku gak pakai keluar sama sekali, bisa dilihat ya temen-temen Kasih air secukupnya Nah karena blendernya itu kecil, aku bagi dua kali ya pas blendernya Jadi ini bumbunya masih sama, cuma beda aja waktunya Karena blendernya gak cukup ya temen-temen, jadi gak ada bumbu rahasia Lalu kasih sedikit air asam jawa, ini sekitar 2 sendok makan Lalu kita tambahkan air sekitar 300-400 ml Sekiranya sampai ayamnya itu terendam semua ya temen-temen Nah oke selanjutnya aku mau tambahkan garam dan kaldu jamur Kita aduk rata Pastikan rasanya itu sedikit gurih gitu ya, biar ayamnya itu nanti gurih Kalau udah bisa kita ungkap sampai airnya habis, ayamnya empuk dan bumbunya mengental Nah oke ini udah aku ungkap setengah perjalanan Pastikan kita tunggu sampai airnya itu nyusut Dan nanti akan ada kuah kental dari bumbunya gitu ya temen-temen Nah ini ayamnya udah empuk, udah nyusut juga Kita bisa angkat aja ayamnya Tuh bisa dilihat ya, bumbunya itu jadi mengental gitu ya temen-temen Di bawahnya Nah ini nanti yang jadi bumbu hitamnya Tuh banyak kan Langsung aja ini bisa langsung kita goreng sampai dia menghitam dan jadi bumbu hitam madura Pertama-tama kita panasin minyak secukupnya Agak banyak gak masalah ya, sekiranya sampai bumbunya itu terendam Oke kita goreng ya bumbunya di minyak panas Kemudian kita kecilkan api Pastikan itu apinya api kecil ya Agar bumbunya itu gak gosong Dan pastikan untuk terus diaduk Jadi cuma itu tipsnya Cuma api kecil dan terus diaduk ya temen-temen Nah oke disini aku percepat aja Aku aduk-aduk terus sampai dia menjadi coklat kehitaman gitu Nah ini ya aku terus aduk temen-temen Walaupun dia berbusa aku tetep aduk Aduk terus Nanti akan mendapatkan Warna bumbu yang kita inginkan Nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya nanti Jadi kehitaman kecoklatan gitu Kalau seperti ini sebenarnya udah bisa diangkat ya temen-temen Udah enak banget Nah disini aku masih tetap pakai api kecil ya Pokoknya selalu api kecil Dan ini udah selesai bikinnya Warnanya seperti ini udah bisa kita angkat aja Karena ini udah enak Udah coklat kehitaman gitu Selanjutnya kita akan goreng ayamnya tadi yang sudah kita ukep ya Goreng seperti halnya kita bikin ayam goreng lah Sampai dia kecoklatan Kalau udah bisa kita angkat Kemudian kita sajikan Tata ayamnya beserta dengan nasi panas Kemudian kita siram pakai bumbu hitamnya Tuh bisa dilihat ya Bumbu hitamnya benar-benar menggugah selera Kita balurin di ayamnya Sampai semuanya rata Kemudian jangan lupa lalapan timun Dan juga kemanginya Oke kita tata aja Kemudian jangan lupa kita kasih sambal Biasanya paling enak dimakan sama sambal bawang Atau sambal korek ya Nah udah selesai Ayam bumbu hitam Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Ayam bumbu hitam khas madura Udah selesai aku bikin Rasanya enak banget Gak kalah sama yang bebek goreng Cocok banget buat teman-teman Yang mau bikin juga gak suka bebek Boleh pakai resep ini ya Dan cara ini Jadi teman-teman wajib banget coba Karena ini beneran seenak itu Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen Dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke suruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax